Pak, Bu, tau tidak ternyata bukan anak saja loh yang bisa durhaka terhadap orang tua Tetapi orang tua juga bisa durhaka terhadap anaknya Lah bagaimana ceritanya gitu ya kan Jadi dikisahkan ada seorang akhlaki yang menemui Umar bin Khotob untuk mengadukan kedurhakaan anaknya terhadap dia Maka Umar pun menghadirkan akhlaki itu beserta anaknya Kemudian Umar bertanya kenapa engkau menurhakai bapakmu Lalu si anak menjawab ya Amirul Mu'minin bukankah anak-anak memiliki hak terhadap bapaknya Umar menjawab benar Kemudian anak itu bertanya lagi apa saja hak-hak itu wahai Amirul Mu'minin Kemudian Umar menjawab memilikan ibu yang baik membaguskan namanya dan mengajarkan Al-Quran kepada anaknya Anak itu pun berkata Wahai Amirul Mu'minin bapakku tidak pernah melakukan semua itu sedikitpun Ibuku adalah seorang kulit hitam dan beragama majusi Bapakku menamaiku jalan yang berarti kumbang Dan bapakku juga tidak mengajarkan Al-Quran kepadaku satu huruf pun Maka Umar pun menoleh kepada laki-laki itu atau si bapak tadi dan berkata Engkau mengadukan kedurhakan anakmu Sedangkan engkau terlebih dahulu mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai mu Dan engkau telah berbuat buruk kepada anakmu sebelum anakmu berbuat buruk kepadamu Nah jadi itulah kisah orang tua yang durhaka terhadap anaknya Semoga bermanfaat dan kita bisa memperbaiki diri kita menjadi orang tua yang baik untuk anak kita Assalamualaikum